Pendidikan menjadi salah satu sektor utama yang ditingkatkan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah terus berupaya menciptakan sumber daya manusia yang baik dan unggul dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Tanah Datar di tengah keterbatasan sumber daya alam yang ada. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Rici Aprian saat membuka tablik akbar peringatan tahun baru Islam 1444 Hijriah di Masjid Babu Salam, Jorong Baringin, Nagyari Baringin, Kecamatan Lima Kaum pada minggu 31 Juli 2022. Sejumlah program pun telah disiapkan pemerintah Kabupaten Tanah Datar guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia juga terciptanya generasi yang cerdas dan spiritual. Jadi yang lebih penting pembangunan itu adalah pembangunan manusianya. Insya Allah Kabupaten Tanah Datar dengan program Satu Rumah Satu Hafiz, Satu Hafiz Hafiz Alam, dalam rangka pembangun manusia-manusia kita ke Tanah Datar di depan. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di Nagyari Awam, di Kabupaten Tanah Datar, yang tidak banyak sumber daya alamnya, tapi dengan potensi anak-anak kita, sumber daya manusia kita yang luar biasa. Kita berharap keberkahan dari Allah. Diketahui program Satu Rumah Satu Hafiz telah dilaunching pada 19 Agustus 2021 lalu, dan tercetat sebanyak 2.699 stiker sudah terpasang di rumah-rumah masyarakat per 11 Juni 2022.